Halo, selamat datang di podcast Gambro, gambar sambil ngobrol, hari ini gue udah bersama Gilang Daru, gimana kabarnya Pak Gilang? Gimana kabarnya Pak? Halo, baik-baik, Alhamdulillah, jadi gimana Pak Gilang? Sibuk apa nih Pak? Aduh, gue udah nge-lag aja, oh iya tuh, ini lu udah mulai gambar-gambar nih, iya tapi gue nge-lag sambil gambarnya, oh gitu, ya oke, ah gue sibuk apa ya, kagak ada, sibuk-sibuk amat sih Jad, gue masih gawe aja kerja di ahensi ya kan, terus ya paling selingan-selingan Buat si Sundead ini dikit-dikit Ya, itu project yang ini ya, lumayan sukses ya Sundead Stories ya Waduh, kalau dibilang sukses gue Alhamdulillah, terima kasih, karena ya gue gak tau juga sih Jad, ketakaran suksesnya dari mana gitu ya, cuman ya udah ada beberapa orang yang tau gitu lah, jadi ya mungkin sukses gitu ya, gue gak tau juga sih Lo start-nya gimana tuh, Sundead Stories? Wah panjang deh, oh, pokoknya kita punya semalamannya Slow ya? Slow-slow Asik, ambil kopi dulu apa nih? Boleh, 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 go food, go food Kalau, apa ya, kalau start-nya sih, sebenarnya gue start itu jaman pacaran nih sama istri gue yang istri gue ini Istri gue yang ini kayak ada lagi ya, istri gue ini Jaman pacaran, kita bikin kayak semacam wadah buat gambar bareng gitu Jadi kayak gue punya, gue kan punya style gambar sendiri saat itu, terus istri gue juga punya style gambar sendiri gitu kan Kita satuin tuh, jadi satu account, jadi kita bercerita tapi dengan style yang berbeda gitu Jadi ceritanya sebenarnya jadi satu tuh, ada tiga postingan menjadi satu grid gitu ya Terus dalam tiga postingan itu sebenarnya satu cerita, tapi gambar itu beda, beda style gitu Jadi yang postingan kedua misalnya gue yang gambar, postingan ketiga istri gue yang gambar gitu Jadi masih pakai style lo yang monster-monster itu ya? Iya Waduh inget aja nih Oh iya dong Iya masih pakai, masih pakai yang itu dulu kan Kayak lo juga dulu monster-monsteran kan lo? Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu apa yang lo ngomongin Ngumpet-ngumpet nih Iya pokoknya yang, yang, ya horror-horror monster-monster itu lah ya Terus, iya tuh dari situ Makin lama kita jarang nge-post nih Karena ya istri gue juga susah nyari waktu gambarnya gitu kan Gue juga kalau gambar kadang nggak pernah sesuai dengan ceritanya gitu Jadi nggak punya cerita lagi Jadi waktu itu tiga grid udah, udahan Jadi baru tiga grid gitu? Baru tiga grid, baru tiga grid udah nggak pernah update lagi Itu tahun berapa ya? Ini ada istri gue juga nih Oh ada? Oh iya 2016 ya 2016an lah ya, 2016an Jad kalau nggak salah sih 16-17 ya Pokoknya sebelum kita nikah sih Ya sekitar tahun segitulah, 16-17 Nah, dari situ lah Udah nggak pernah kepake gitu ya Nggak pernah posting lagi gitu Satu hari kepikiran gitu Buat nge-post gambar tapi iseng aja gitu Kayak gue gambar tentang Tentang apa ya? Tentang cerita marriage Eh married couple aja gitu Newlywed ya Newlywed ya Newlywed ya jatuhnya Iya Gitu Gitu-gitu sih Jad Wah panjang lagi nih sebenernya Oh nggak apa-apa Nggak apa-apa Tadi katanya nggak ada cerita Terus ini sekarang nggak ada cerita Nggak apa-apa Sekarang malah bagus Nah apa Ini gue jadi cerita terus nih Nggak apa-apa ya Oh iya nggak apa-apa loh Emang gitu kan Jadi Sat Orang yang datang kesini Oh iya Jadi Kalau nggak tau sih Kayak dulu tuh gue gambar itu Jujur ya Jad ya Gue Dulu tuh gambar Biar orang suka sama gambar gue Jad Pas Jilang Daru nih Pas Jilang Daru ya Pas Pas gue masih gambar-gambar yang lo tau lah Yang serem-serem gitu kan Terus yang Horor-horor lah Apalah gitu kan Gue tuh gambar Dulu tuh bener-bener buat Ya ini orang ngeliat harus Ngerasa serem Terus jadi Wah suka nih sama gambar dulu gitu-gitu Gue masih ada kayak apa ya Kepedean aja gitu ya Kayak gitu lah Ada perasaan-perasaan Pengen perasaan pengen keliatan gitu lah Nah saat itu 2017 ke 2018 tuh gue Lumayan apa ya Lumayan mikir dan jadi overthinking gitu lah Soal Soal apa validasi ini gitu kan Kayak Gue terlalu capek buat bikin gambar Buat nyari validasi dari orang gitu Terus apa namanya Akhirnya Akhirnya gue Sempet berhenti gambar Sama sekali gak mau ngeliat Gambar atau bahkan ngegambar tuh Selama Berapa bulan gitu Gue lupa 5 bulanan lah Itu gue puas aja Puasa ngegambar Lama banget tuh Nah gue ngerasa Ya apa ya Dibilang Stressful juga Ngerasa gambar jadi gak nge-relaxin gitu loh Iya jadi gak fun lagi ya Iya jadi gak fun lagi Dulu tuh gambar kayak seneng-seneng aja Terus lama-lama jadi kayak Aduh males nih Lama-lama Aduh kok gue kayak ngerasa Likes dikit segala macem Bla 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 gitu kan Mikirin gituan gitu Wah parah sih Jad ya sosmed ya Lu bisa beli likes padahal kalo lu mikir likes dong kan Wah gue gak kepikiran kesana lupa Nah dari situlah gue Ah gue nyante aja gitu kan Gue dulu pake apa Pake Photoshop gitu kan Gambar-gambar aja Gue disitu baru tau Ilustrator-ilustrator Jepang Yang mainin outline-outline gitu Jad Lu tau gak kayak Nimura Daisuke Terus Kimiaki Yaigashi Terus Apalagi sih Noritake gitu-gitu ya Wah gue Ngerasa Impress gitu Kayak Wah keren banget nih Gambar-gambar deh gitu kan Mereka Kartuni tapi Apa ya Bercerita gitu Lucu gitu kan Kayak style-style Jepang yang khas gitu ya Terus Wah gue iseng aja deh Gambar-gambar gini Toh gue dulu juga Sebelum kuliah gambarnya kartun-kartun kan Ya Ya dari awalnya Dari tiru-meniru lah Tiru-meniru mereka semua gitu kan Yang pada akhirnya Istri gue bilang Kayaknya seru nih kalo dipost gitu kan Post aja iseng gitu kan Wah menarik nih posting aja gitu kan Posting Posting Eh Lama-lama Ya gitu Kayak wah gue meledak juga Gue gak tau nih gitu kan Tau-tau Di Apa Di retweet Pinot ya Di retweet Pinot kan Di quote Pinot Ditanya sama Pinot Iya Pinot gue sempet nge-tweet gitu Berarti awalnya Dia Awalnya di Twitter gitu Apa gimana Enggak awalnya Awalnya gue kayak cuman Di Instagram gitu kan Post-post Terus Gue nge-tweet tentang Sanded Stories ini Gue quote eh Gue reply Pinot gitu Kayak Pinot kan selalu itu tuh Apa Kayak Nerima postingan-postingan buat di retweet gitu Oh iiii Eh Terus Ya udah tau-tau Dia nge-reply Eh Nanya gitu Ini buat berdua Eh ini buat sendiri atau berdua gitu Gue lupa kata-kata persisnya Terus gue bilang Eh gue cerita aja Ini berdua project-annya Istri yang ide Cerita-cerita Gue yang ilustrasinya gitu-gitu Oh dari situ tuh Tau-tau Seribu Seribu 2000 Gitu-gitu sih Itu langsung datang orang-orang yang ngerasa relate gitu ya dengan cerita-ceritanya, apa gimana? Iya, iya, jadi kayak ada juga beberapa pasangan muda gitu ya, pasangan yang menikah gitu kan, yang baru menikah lah gitu kan Newlywed-newlywed kayak nge-DM, Kak suka banget, relate banget sama kehidupan gitu-gitu, terus kehidupan kami yang baru gitu-gitu Terus ada juga yang masih pacaran juga nge-DM, eh suka banget soalnya ngebayangin kalo udah nikah bisa kayak gini, macem-macem Gue ketuka gimana ya, aduh terenyum juga ya Tapi itu ceritanya dari real life atau kebayangan fiksi? 100% real life Oh iya 100% real life Oh iya Jadi kayak apa namanya, ada misalnya ada ide dari istri gue gitu ya, eh lucu nih misalnya lagi ada jalan gitu lagi berdua gitu ya, mau ke kantor Terus eh lucu nih kayaknya bisa dijadiin cerita, biasanya gue masukin terus gue tweak-twick dikit anglenya gitu-gitu Wah lucu juga ya, berarti kayak ini, berarti kalo dari real life kan berarti emang lebih relate lagi ke orang-orang kan, karena kan itu kejadian orang-orang gitu kan Misalnya kalo comic-comic strip itu kan banyak yang fiksi gitu kan, jadinya kayak malah kurang dapet gitu Untuk style-nya sendiri, inspirasinya dari itu semua yang tadi lo sebutin? Atau lo ada kayak nge-develop lagi style lo sendiri gitu atau gimana? Nah, gue itu awalnya niru-niru nih kayak, gue ngeliat si, pertama tuh yang gue liat Kimiaki Yaigashi nih Dia di Instagram terus kayak, ih lucu nih kayak gini-gini apa ya nama ilustratornya, eh apa nama jenis ilustrasinya ya style-nya gitu Terus gue nyari-nyari gitu di Pinterest, wah ada lagi nih ketemu Nimura Daisuke Ternyata Nimura Daisuke ini lumayan famous gitu kan, kayak semua orang yang bahkan gue amaze juga gitu Kayak yang beberapa orang gak komen, wah ini style-nya mirip Nimura Daisuke gitu Gue gak tau itu komplementari atau, eh komplementari apa sih? Komplement ya? Komplementari apa? Ya itu pujan atau gimana gue kurang tau, tapi kayak banyak juga yang tau nih ternyata gitu Ya dari situ, dari gaya-gaya mereka itu gue ngembangin lagi, jadi nyari-nyari lagi sempet ketemu Eh bukan ketemu ya maksudnya, nemu akun IG-nya Noritake, terus yang sejenis lah Kan biasanya kalo di IG itu lo follow ada relate gitu aja deh Gue ngeliat-liat aja dari situ tuh, kayak oh ini sama nih, oh ini sama nih gitu Jadi sebenernya yang gaya-nya seperti itu tuh banyak gitu, tapi disini banyak yang komen mirip Nimura Daisuke ini gitu Kayaknya kalo disini yang konsep couple terus tapi style-nya kayak lo itu masih lo doang ya, apa udah ada yang lain? Kalo style-nya sih gak tau ya, kalo style mungkin gue doang atau ada lagi cuman kita gak tau gitu ya Kalo cerita yang konsep couple gini sih Banyak sih Jadi gue kaget juga gitu, banyak yang follow akun-akun IG gambar gitu, couple Terus kayak nge-DM ya salam kenal gitu-gitulah Ada tuh kayak, apa sih, kesangans ya Siapa? Siapa? Halo? 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 Nah ya, kayak kesangans, tulisannya sih kesangans, gue gak tau bacanya nih Kesangans, kesangans komik gitu-gitu Kayak mereka tentang, ya gitu, kira-kira juga gitu, banyak gue follow kayak gitu-gitu Gue pas pertama liat yang Sundae tuh, gue inget yang ini, yang Thailand Siapa sih? Siapa tuh? Siapa tuh? Sundae apa? Oh Sundae Kids ya? Iya Sundae Kids Wah itu lucu tuh Iya Lu, apa, terinspirasi dari sana juga apa gimana? Eh, terinspirasi dari sana juga akhirnya Karena konsepnya couple-couple juga kan Terus gambarnya juga gemes kan dia Iya, iya betul Warnanya gemes banget Style-style ilustrasi ala Jepang-Jepang juga kan Oh, dia Thailand ya jadi? Gue gak tau deh Dia Thailand, Thailand Gue sempet liat fanpage-nya terus mereka promosi event gitu pake bahasa Thailand Jadi gue gak asli Thailand gitu Oh, lucu sih itu mereka Tapi lo kontennya selama ini, ini kan? Masih bahasa Indonesia ya? Atau udah ada bahasa Inggris? Konten selama ini justru bahasa Inggris Oh, bahasa Inggris ya? Iya Jadi gue emang gak tau ya orang Banyak-banyak yang berkomentar langsung ke gue gitu Kenapa lo gak bikin konten pake bahasa Indonesia gitu kan? Malah lebih bagus bahasa Indonesia Takut gue aja Gue malah takut bikin konten bahasa Indonesia loh Kenapa? Gak tau ya kayak Takut salah aja gitu Takut Di mata orang Jadi Apa ya artiannya salah gitu Jadi lebih pede bahasa Inggris Terus padahal banyak juga yang bilang Mungkin ketemunya salah gitu Tapi gue pikir Kalo misalnya bahasa Inggris itu kan Malah Lebih bagus kan? Kayak audiensnya jadi lebih luas gitu gak sih? Nah itu yang gue Akhirnya Ambil positifnya dari situ Kayak Oh iya deh gue mau fokus di bahasa Inggris aja Biar buat apa Ambil audiens yang lebih luas gitu kan Tapi gue takutnya kalo berceri Ini kan Konsepnya Sandet ini kan Dia ceritanya di caption ya Gue takutnya kalo Oh iya Ceritanya pake bahasa Indonesia Orang dari mana gitu kan Ngeliat Wah ini bahasanya gak ngerti gitu kan Jadi gak tertarik gitu Iya bener-bener Terus juga kan kayak Kalo Apa Kalo lokal banget kan Orang luar belum tentu masuk juga kan Nah iya Bercandanya juga kan Takutnya gak masuk gitu Iya Tapi Gak bisa dipungkiri sih Belum Gak bisa dipungkiri bener-bener Tapi gak salah juga kalo emang lu pengennya kesana juga kan Gak salah juga sih Iya Ya insya Allah lah gak salah Tenang aja gak ada salah bener kok Iya Ya Ya Apa ya Namanya orang kan Ada aja yang Apa Netizen gitu Comment-comment gitu kan Emang apa Ada aja Komentar yang paling Buruk apa yang pernah lu dapet Kalo buruk sih So far gak ada Alhamdulillah Cuman Gue punya Gue punya agak Apa ya Keganggu gitu Sama yang Suka mirip-miripin style gitu Oh iya Triggered Kayak Eh mirip apa Kenapa ya Lo triggered ya Lumayan kayak Pertamanya tuh kayak Wih udah apa Ternyata mendekati beliau nih Gitu kan Lo lama-lama kok kayak Loh kok nih dibanding-bandingin mulu Gitu kan Kayak Aduh Emang semirip itu Maksud gue Emang Padahal gue Apa ya Mengembangkan aja gitu Dari apa yang gue liat Dari akun-akun ilustrator yang gue liat gitu kan Lo bales gak kayak Kebanyakan Kebanyakan sih Gue like terus Ya bales terima kasih lah Kan udah 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 ke notice juga gitu Oh ternyata Mirip beliau Atau mirip siapa Gitu-gitu Gitu Oh lu tau juga Gua kira cuma gua di Indonesia yang tau Hahaha Wah Bisa jadi masukan tuh Hahaha Bisa jadi masukan tuh Ntar 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 dikira songong Hahaha Gue bingung zat Jawabnya bener deh Kayak Apa ya Terima kasih aja udah gitu Kayak ya udah makasih udah tau Terus Makasih udah 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 notice lah gitu-gituan Gitu kan Tapi Bagusnya emang di cuekin aja sih Hahaha Kalo lu Kasih panggung malah gak habis-habis loh Kayaknya biasanya Bener 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 setuju gue setuju Hahaha Tapi semenjak Lumayan populer Ini Ada Opportunity apa aja nih Dengan Sundead Stories Waduh Populer sih Enggak ya Hahaha Maksudnya kan Lebih populer dari sebelumnya Gitu-gitu Gua takut sama kata-kata itu Oh iyaudah Oke oke Ganti deh Kak Gak 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 Apa aja tadi chat Kayak kan Semenjak makin banyak followernya gitu-gitu Ada Ini gak kayak Opportunity Dengan apa Yang datang gitu gak Ke Sundead Stories Misalnya Dikawarin apa Tentu apa Alhamdulillah sih banyak gitu hal-hal yang bisa badan baru gue lakuin gitu ya Kayak nih gue jadi nyebut merek nih jangan kali ya Oh ya terserah kalau itu gue balikin ke lu kalau lo pengen nyebut Oh ya pokoknya ada kayak salah satu brand Ojek online lah gitu kan Ya kesebut aja lah gak apa-apa lah ya Ini mah edit aja lah ada grab lah gitu Ya dulu waktu itu gue sempat ikut pitching buat ilustratornya GrabFood Tiba tau-tau diajak gitu kan kayak lucu nih mau gak jadi ilustrator gitu kan Jadi apa ya content creator kali ya itungan ya gue gak tau deh Ya pokoknya buat gambar kontennya Grab lah oh ayo banget gitu kan Kesempatan baru nih gitu kan Terus yang terakhir juga yang gue cukup mesh sama diri gue sendiri Bikin video Video? Video ini video kayak apa namanya Keseharian selama pandemi Disponsori oleh salah satu brand gitu kan Oh itu untuk Sunday Stories tuh atau Oh itu gue termasuk apa ya Gue dari istri juga jadi kayak Wah bisa bikin beginian juga loh Oh ya bisa dong Kaget aja gitu Jad Gue gak pernah bikin beginian Ngedit video juga jarang-jarang gitu kan Tapi semenjak itu lo seriusin gak kayak Wah ini harus di duitin nih Di monetisasi nih Kalau Kalau serius di duitin banget sih enggak ya Jad ya Gue jadi ngerasa Si Sunday Tini Jadi wadah buat Ini klise sih memang banyak orang yang mungkin anggap klise ya Cuman buat gue Buat healing aja sih Jad Adanya Sunday Tini Gue jadi lebih Apa ya Relax aja gitu gambarnya Makanya gue sempet Akun Akun utama gue Akun utama jadi itu Akun Gilang Daru itu Gue refresh kan itu Gue archive semua postingan gitu kan Pengen relax aja gitu Biar lari dari ini ya Stress ya Iya jadi Aduh gue udah Capek pikirin yang Dapet berapa likes Dapet berapa followers gitu Jad Gue usah pikirin lah Gimana aja Tapi Semenjak Sunday Stories Banyak followersnya lo kepikiran lagi gak itu Banyak likes gitu So far enggak Belum So far belum Jadi kayak Naik turunnya aja Gue gak gitu ngeliatin Jadi Saat gue nge-post nih misalnya Gue nge-post gitu Terus Sekedar gue Apa namanya Kayak Apa sih namanya Share to IG Stories gitu kan Udah abis itu Gue langsung switch account Langsung ke accounting Balik lagi Langsung ya udah Gue tinggal aja gitu Paling kalo gue nyalain Notif buat comment kan Jadi gue tau Siapa aja yang comment gitu Jadi kayak gak Jadi gak apa ya Buat Buat gak mikirin aja sih Jadi Sejauh ini masih kayak Passion project ya Masih Alhamdulillah sih masih yang Ya santai lah Gambar juga gak Ngoyo banget Harus Seminggu Empat kali gitu Makanya Kalo liat feed gue pun Seminggu kadang bisa cuman sekali gitu Jadi kontennya gak Gak di jadwal gitu ya Kayaknya Enggak sih Lagi pengen ada Bikin gitu ya Oh gue pernah aja Waktu itu Dua minggu Dijadwalin Bareng istri gue Dijadwalin Capek pak Itu jadwalin Dua minggu Sehari satu gitu Enggak Jadi waktu itu Kalo gak salah ya Kalo gak salah Minggu, Senen Rabu Rabu sama Jumat Kalo gak salah tuh Empat Empat hari Jadi kayak Jadi Capek sendiri lah Kayak Kayak kepaksa Gambar buat nge-post gitu loh Bukan Bukan Gambar buat yang Ya gue lagi mau gambar nih Nge-post ah gitu Udah capek-capek pulang ngantor Terus harus gambar Iya Terus Bener-bener-bener Tapi soto ya Jawaban gue ya Tapi Gak apa-apa kan mengalaman lo Kayak Ya udah Sopar sih gitu Akhirnya setelah itu lo kayak Ya udah terserah gitu ya Jadi Ya terserah lah Itu Gue sama istri juga Yaudah gambar Seenaknya aja lah Daripada kepaksa Ntar Stress lagi Pusing sendiri gitu kan Mikirin Engagement lah Apa segala macem Gambar aja dulu Gitu Tapi pernah Jaraknya jauh gitu gak? Kayak Oh sebulan gak nge-post Baru nge-post lagi gitu Pernah hampir sebulan Oh iya Terus pada nyariin itu Kalo gue gak salah ya Kenapa? Pada nyariin gitu Ya Nyariin sih Enggak kali ya Gak tau juga sih Masa gak ada nyari sih Pasti adalah fans fansnya Sunbeat Stories Gitu Mungkin ya Gue juga gak tau sih So far sih Nge-post ya udah Kayak Nge-post aja lah Gitu Tadi kan lu bilang Ini dari real life kan Pengalaman real life Yang paling Apa ya Paling Seru paling Paling seru kali ya Yang lu jadikan komik Ada ga? Kayak Wah ini kayak Ini banget nih Bagus banget nih kalo jadi komik Real life yang menurut gue seru ya Iya Kayak yang paling keren Atau yang paling Menarik Atau yang kayak Kayak Apa ya Baling lucu mungkin Atau apa? Paling lucu ya Gue sebenernya gak Kalo dibilang Tadi gue bilang 100% real life Sebenernya gak juga sih Kayak Kayak ada Apa ya Semacam Kalo sosmednya adaptif gitu ya Kayak Natal gitu-gitu Gue gak tau deh itu Kesebutnya real life Kalo enggak Tapi yang paling seru So far Yang mana ya Seru semua lagi jad Kalo gak gini itu yang favorit gue ya Favorit gue Favorit gue Favorit gue yang Ini Apa Istri gue ulang tahun nih Tahun 2019 Soalnya gue Waktu itu Isang gitu ya Pengen bikin ucapan buat dia Tapi yang Bukan Bukan gambar bergerak Tapi Ada motionnya gitu Jadi ada Ada Apa ya Kayak komik gitu loh Wah Menarik dong Jadi tuh kayak Projeknya ini juga ya Penuh dengan Effort ya Penuh dengan cinta Ada motivasi Ada motivasinya Ya Apa Bikin Bikin ala-ala Gerakan-gerakan gitu Terus Ujung-ujungnya Di slide terakhir Gue bikin 3 carousel Multiple post Di slide terakhir tuh Kayak Happy birthday Itu Favorit gue sih Soalnya gambarnya bisa di aplikasiin kemana aja Oh Jadi lo Modelnya kayak Udah nyiapin aset gitu ya Apa gimana Enggak sih Kayak Itu malah jadi Jadi aset gitu Buat Bikin Kemarin gue bikin Web Portfolio itu Juga pake aset ini Kayaknya Eh bisa kepake nih Bisa kepake nih Curang aja gitu Curang Itu namanya Itu namanya Cerdik Nah iya Cerdik Cerdik Terus gue liat Kayaknya Ada beberapa Kolaborasi nih Di feednya Alhamdulillah tuh Gimana Gimana Gue lagi nyari kata-kata Jadi Kolaborasi Jadi Iya Sebenernya Bukan cita-cita sih Impian gue tuh Gue berkolaborasi Dengan banyak orang gitu loh Yang Yang apa Yang berkecimpung dalam Bidang Visual atau arts Gitu kan Jadi kayak Gue Di awal sempet ngajak Beberapa Temen gue juga Buat Kolaborasi Terus ada Melty juga Ya kan Yang Sampai Terakhir tuh Gue Amaze juga tuh Ada Mas Dimboy itu Apa Apa Isang Itu Gak ada Komen ayolah gitu Terus Ya udah gue Dengar DM dulu kan Ya Mas Diboy paling gampang sih diajak Kayak dia orangnya juga Slow gitu Iya Terus sih Gue Gue ngundang dia ke Podcast ini juga Cuma Agak ribet Nggak terus Karena dia sekarang di korea kan Jadi kayak Aduh Iya anjir Kayak Aduh Ya udah deh Mungkin nanti lain waktu Amin amin Semoga bisa Mas Dimboy ya Iya Kemarin gue sama adeknya dulu sih Baru Nanti Mas Dimboy Enggap kan Kenapa? Si Itu Sanditio Jitok Oh Itu adeknya Gue baru lagi Iya Itu adeknya Oh iya iya No way Iya iya Oh jadi lo Kayak ngajakin orang Buat collab gitu ya Iya Iya Ya Ya Mas Dimboy Sengaja gitu Gue Enggak Enggak menduga Itu bakal Tau gitu Wah ayu Ayu banget Wah Pengennya sih Pengen Gue dalam maksudnya pengen Kolaborasi lagi nih Cuma Ini gue Gue bikin podcast ini kan Emang Ya sebenernya Tujuannya adalah Supaya orang-orang mau gambar Bareng gue aja sih Oh iya Ini dalam bentuk Kolaborasi justru ya Orang-orang yang lebih keren daripada gue Ini Gue jangan lah Lu justru lebih keren Wiss Wiss Jadi Kedepannya Ini ada rencana apa nih Dengan Sunlit Stories Kedepannya Kedepannya Rencana ya Ada satu rencana yang Buat gue sih Lumayan besar ya Cuma gue gak bisa bicara dulu Asik Gak bisa dikasih teaser Gak bisa deh Gak bisa deh Gue orang-orangnya Kalo misalnya Mau bikin sesuatu Mau apa Mau melakukan atau bikin sesuatu gitu ya Kalo ngomong Kayaknya pasti Fail gitu Itu takut Pak Mali ya Iya Kayak gitu-gitu Ya aduh takut lah gitu Jadi ya untuk sementara Ada lah Satu yang Akan Lagi gue buat sih sebenernya Lagi gue buat Ya mudah-mudahan Dalam waktu dekat Bisa Dipublikasikan gitu ya Terus dalam Dalam waktu dekat banget sih Mau ada beberapa Merch gitu lah Merch ya hitungannya ya Kayak beberapa barang lah Yang bisa Ya jadi Merch sih betul Beberapa Merch Ini Merch pertama nih? Atau sebelumnya udah pernah bikin Merch? Ini Merch Kedua Karena gue pertama Merch itu sticker Stikker Terus itu sticker pack Abis itu Merch Kolaborasi sih Yang kemarin sama masker Untuk Indonesia itu Keren tuh Udah collab sama masker Masker untuk Indonesia Iya sih Alhamdulillah Iya itu juga tuh Itu lumayan sih Berarti udah diakui ya Sunday Stories Alhamdulillah Kalo sudah diakui Alhamdulillah Iya dong Mau museng nggak sih Iya terus 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 Iya So far sih masih itu ya Masih Soalnya ada ya beberapa Beberapa yang udah gue buat Udah gue submit Masih ketunda gitu Oh Masih ketunda di bagian Apa namanya Yang mempublikasikannya lah gitu Gara-gara Gara-gara pandemi ini Apa gimana? Nah itu nggak tau deh Soalnya via Ya via internet juga sih Tiktokannya Harusnya sih nggak via pandemi ya Ya nggak tau Gue nggak tau yang mau lo bikin Jadi Ya juga sih Gue lagi ini Lagi Gue bilang nggak ada Gue lagi bikin Ini Stiker 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 Instastories Kan lumayan lama tuh Udah Udah Sekian bulan gue coba Kejer Masih Masih belum Masih belum ke Apa ya? Ke proof Ke proof lah Oh lu bikin akun sendiri ya? Iya Bikin akun sendiri Jadi Jadi tuh Ceritanya Dulu kan Kalo gue dulu bikin akunnya Sebelum ada Kasus gitu Jadi kayak cepet sehari Langsung di approve Nah setelah itu Ada kasus yang Upload Ini Yang Rasis gitu Temanya Wadaw Akhirnya Semenjak itu dipersulit Ininya Apa Verifikasi Kan harus Verifikasi dulu kan Semenjak itu dipersulit banget Akhirnya 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 Yang sekarang sekarang Jadi pada susah Kalo mau bikin T lama gitu di approvenya Gua waktu itu juga Buat kantor gua Kantor gua Ini kan Gua Gua ajuin juga kan Supaya kantor gua bisa Masang stiker juga Terus Gak di approve Udah berbulan-bulan Yaudah gua langsung Karena keburu Momennya hilang Yaudah gua upload di akun gua Jadinya Kaya stiker kantor gua Apalagi gua gak pengen ada Stiker kantor gua Iya Oh bisa Tapi Ya tapi Jadi ada nama kantor loh gitu ya Iya Jadi numpang gitu Jadi kayak Apa ya sebutannya Vendor Vendor Iya gua pernah Ada cerita lucu juga Kayak Apa Gimana tuh Jadi kan dulu gua Dapat klien buat bikin stiker gitu Buat brand gitu Yaudah kan Atas nama gua gitu Jadi yaudah Kayak Bikin stiker Yang Murni kartu gua Terus Buat brand itu Udah tuh Beres projectnya Setelah itu Beberapa bulan kemudian ada Orang ahensi Random gitu Itu gua gak tau siapa Hubungin gua Terus dia kayak Nanya-nanya Soal stiker givi Gua akhirnya tuh Awalnya dia Butuh jasa gua Terus setelah ngobrol-ngobrol Ngobrol Ternyata dia nganggep gua itu vendor Jadi dia kayak Jadi dia tuh kayak Pengen Pengen numpang upload doang Kayak Jadi gitu Langsung gua kayak Wah gak bisa Mas ini Saya Ini akun buat Karya saya Jadi kayak Kalau mau ini ya Saya juga yang bikin karyanya gitu Akhirnya dia kayak Ya udah Soalnya itu kayak Langsung ghosting gitu Ilang Jadi gua curiga Curiga Nomor gua Nomor gua disebar Amma agensi yang megang brand Kalo agensi-agensi lain mungkin ya Kayak Oh ini nih vendor Stinger gitu Anjir banget Jadi kadang kayak ada Satu dua Agensi random gitu Kadang Suka tau-tau Ngubungin gua gitu Minta upload Gila Katro banget ya Kayak Anjir Ya Tapi sebenernya kalo gua mau Kayak duitin banget Bisa sih sebenernya Jadi Cuma kan Ya pasti gak seberapa juga Kayak Paling apa Kecil lah Dan lagi Jadi Apa ya Kotor aja gitu Pastikan Bukan personal lagi Iya Nerusak akun gua Anjir Soalnya Itu males banget tuh Soalnya kan kalo Givi tuh sistemnya tag kan Jadi kayak misalnya gua upload akun gua kan Pes Jati gitu Terus Terus gua Nge-upload misalnya brand apa ya gitu kan Nama brandnya Brand A gitu misalnya Nah walaupun di tag brand A Stickernya brand A itu gak ada nama gua Gak ada nama Pes Jati nya Tetep aja kalo masukin Pes Jati di Instastory itu tetep Keluar stickernya itu kan Semua yang di upload di akun itu Iya Jadi kayak Ya mau gak mau ini Keikut gitu Selesai Ih males ya Hahaha Ya gitu Tapi Ada juga kegiatin itu Iya ada Karena Beberapa brand kan emang Suka bikin Instastory kan Sticker-sticker gitu kan Iya Mereka pasti ANC-ANC yang ngehandle pada kelimpungan Nyari ini kan Kayak Aduh gimana nih cara uploadnya Biar cepet gitu ya Iya lah Pasti kayak Ya lu bayangin aja project Paling cuma berapa bulan doang Pasti gak bakal Mau bikin akun sendiri lah Ngapain Iya iya bener-bener Males juga Nunggu berbulan-bulan Gue aja udah 2 bulan ya Iya Udah lama banget pak Wah gila Tapi kalo udah di approve Enaknya Ya itu sih Kayak lu bisa upload sesuka hati gitu Iya Kalo udah di approve Temen gue Temen gue soalnya juga udah ada yang di approve tuh Terus dia Wah Sticker-nya banyak banget kah Iya Langsung kayak iri gitu ya Iya Kayak Aduh pengen deh Gini bikin ginian juga Yaudah gue buka harga deh ke lu Gue mulai dari Email aja Email aja Email aja Email aja Ya semoga lu cepet di approve ya Kayak Amin 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 Gue waktu Kan gue udah di approve Terus gue Waktu itu ada masalah juga gue Email customer service-nya cepet gitu Responsif banget GP Tapi Pas gue coba Yang waktu gue buat kantor gue Terus gue email supaya minta cepet di approve Gak Gak dibalas gitu customer service-nya Iya sama lu Gue yang pertama kali dibalas Kayak Belum nih Belum gak proof Sabar ya Gitu kali ya Eh sabar ya Sabar nyet Gitu-gitu Terus Yaudah Semakin kesini gue email Udah pada capek kali Elah nanya mulu nih Kalo gak Bikin ini aja yang lebih gampang Yang filter IG story Wah iya tuh Pengen banget Cuman Belum dah nanti dah Males belajar software-nya ya Iya Nggak temen gue sebenernya ada yang bisa Bikin Bikin Dan ngajak kolaborasi memang Cuman Belum sempet aja sih Buat gambarnya Sama nge-konsepin barangnya Dia ngajakin banget soalnya Ya someday lah Kayaknya kalo saran gue Mendingan itu dulu deh Kayak Soalnya Soalnya itu lebih cepet di approve-nya Kayak Dia kan lewat Instagram doang Gak ngalah Gak lewat third party gitu Jadi kayak cepet gitu Iya 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 Boleh deh Selama lo bisa aja Kalo gue waktu itu kan Gue nyoba Belajarin software-nya Mungkin karena gue udah Umur-umur pemales kali ya Kayak Umur-umur males Iya kan Kalo udah umur-umur segini Kayak Ya udah kita pake software Yang kita tau aja ya Kayak males Yang kita paham aja lah ya Aduh Aduh Belajar lagi Aduh Aduh Udah gitu Itu software-nya Ini lagi Anjir dari Facebook gitu Kayak Bukan Adobe Adobe gitu kan Jadi kayak Iya Terus Apa ya Angling lagi apa sih Nggak familiar gitu Kayak Button-buttonnya Shortcutnya Aduh Aduh Yaudah deh Tapi kemarin juga Gue mau gak mau ini Apa Nyobain gara-gara Ini apa Kebutuhan kantor juga Jadi kayak Aduh Kantor lo ada bikin-bikin gituan juga Iya waktu itu buat promosi Sesuatu gitu Jadi kayak Oh Iya mau gak mau Ya nyoba Iyalah Dipaksa kalian Sekalian belajar ya kan Tapi Akhirnya kayak Ada temen kantor gue yang Lebih memahami lagi Jadi kayak Oh iya udah tinggal Tinggal lepas Tinggal lepas Lebih bisa Nah udah ini Di runway dah Time to shine Hehehe 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 Tapi udah ada yang kayak Nawarim gitu gak Kayak dari penerbit gitu Ada Ada juga Ada Cuman Karena Gue masih Menyusun Apa yang mau Apa yang gue mau Gitu Kayak nanti dulu deh Gitu Gitu Ya Harus tuh Oh kalo gak Lo Lo Ini gak sih Lo ke webtoon gitu juga gak sih Gak ya Kalo webtoon gue gak Kenapa gak Apa Kenapa Kenapa gak Gue gak pernah tertarik sama webtoon lagi Seseru itu ya Maksudnya Maksudnya Segampang itu gak sih Gue gak tau sih Gue gak pernah nyobain juga sih Tapi Soalnya gini Kalo Kalo gue Gue gak Gue gak tau ya Gue gak consider myself Sebagai Comic artist gitu loh Takutnya Gak tau ya Persepsi orang kan Ngeliat Ngeliat Apa Feed gue tuh Wah ini Komikus apa Segala macem gitu kan Padahal Padahal Gue Tidak 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 berlaku Seperti itu gitu Bukan yang komikus banget gitu Padahal masih Gak pengen dicar sebagai komikus ya Iya Terlabel sebagai komikus tuh kayak Aduh Apa kabar komikus yang bener-bener komikus gitu Kalo saya mah Apa Iya Betul sih Visual artist Anjay Jadi kategorinya apa ya Kayak Apa ya JV Coba deh Apa ya Gue Gue ngeliat yang mirip ini Di Indonesia ini Gue baru inget Geng Goya Club lo tau gak Nah itu dia Hahaha Nah itu Pengen deh tuh kolaborasi sama mereka Oh lu belum Lu belum nge-reach mereka Apa Kenapa Lu belum nge-reach mereka Belum sih Cuman Ya ada juga sih beberapa yang Menyamakan style kita gitu Jepang-Jepang gitu ya Kayak style-nya sama gitu kan Style-nya sama gitu ya Lagi-lagi gue gak bisa menyalahkan Dan siapa yang Gimana ya Maksudnya Sebenernya kan nih Gayanya kayak gini Banyak banget Jat Kalo lo follow itu Yang kayak gue bilang tadi Lo follow terus Yang relate Dan bisa di follow lagi Itu ada banyak gitu kan Iya kan Geng Goya Club juga inspirasi dari Jepang-Jepang juga Betul Kayak Aduh banyak banget sebenernya Yang gaya kayak gini Oh iya bener-bener Kadang Apa ya Gimana ya Takut salah ngomong gue Jat Mas dah Hahaha Yaudah lo coba deh Ini apa Hubungin si Geng Goya Club Gua cuma tau Kreatornya Yang punya Studio Cube Di Bandung Oh Verdi Trihadi Istri gue sempet Eh istri gue follow Ininya sih Kreatornya sih Si Verdi Trihadi Bener ya Dia emang keren banget Gua Keren deh Gue pengen banget bisa bahasa Jepang sebenernya Hahaha Makanya lu beli bukunya Lu mau mau promosi ini Hahaha Eh gua punya loh Buku sama stikernya Gua malah pingin dulu tapi Lupa mulu Hahaha Gua Apa punya yang Pack apa ya itu Kalau gak salah yang bini gue Oh iya yang complete ya Apa sih yang Pack pertama mereka buat itu Yang ada dapet stikernya juga Eh kartu pos apa stiker ya itu Disimpen istri gue sih Gua gak tau Gua gak tau Iya itu Wah bagus banget bukunya Mantap Mereka kan awalnya emang studio Cetak gitu Jadi kayak udah tau gitu Bahan cetak yang bagus gitu Oh Teknik yang bagus Pinter sih Iya Keep Studio kan disiplinnya Printing gitu Awalnya Bandung ya Iya Bandung Terus sekarang malah Jadi studio Mungkin karena Genggoyakol lebih sukses Jadinya kayak Iya Keep ada motion grafiknya juga sekarang Dulu cuma tanya printing Eh gua gak tau ya Gua soto ini Gua cuma ngeliat dari luar 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 Dari Instagram ya Dari stories ya Ini dikomen orang gua Salah lagi Hahaha Salah tuh mas gitu ya Kalo di Youtube Salah tuh mas Hahaha Ih Kayaknya komen-komen Youtube Lebih serem gak sih Daripada komen Instagram Wah serem banget Jad Asli Youtube tuh Serem banget Coy Kalo nonton video gitu ya Gua seneng banget Gua tuh Ini FYI aja Gua seneng banget Nonton Tonight Show di Youtube juga Oh ya gapapa bang Gapapa bang Gapapa bang Gapapa Gua juga tanda-tanda Kalau gua gak sempet Nonton di TV gitu ya Gua nonton di Youtube gitu Kasian juga sih Gak ditonton di TV Cuman ya gitulah Eee Kayak gua ngeliat komen-komen tuh Wah pedes-pedes juga ya Komen-komen netizen Indo ya Parah anjir Ya ya Hahaha Kayak gak disekolahin Mulitnya Gapapa bang Gua pernah Jad ya Gua pernah Dulu Temen gua kan Orang Kaskus Terus Mereka tuh lagi nyari Gua gak tau nih lu udah pernah denger apa belum ya Mereka lagi nyari ini Apa Kayak Apa sih Istilahnya narasumber Artis horror gitu Oke Udah lama banget Waktu itu gua masih gambar yang emang Ya lu taulah Ya gitu-gitu Ya gitu-gitu Nah Apa Disitu Gua di interview gitu Interview secara email gitu kan Blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah Gitu kan Wah komennya aja Pedes-pedes banget Oh itu di upload ke Youtube Ya ke ini Kaskus Oh Kaskus Di Kaskus Di forum Kaskus dulu tuh Wah komennya pedes-pedes banget Itu pertama kali gua ngerasain komen-komen pedes netizen tuh Hahaha Dari yang disumpahin Terus Dikutuk Wah gila Gokil Ya gua pernah juga tuh bikin ilustrasi yang Offensive gitu Kayak Sedikit nyinggung agama gitu lah Oh pernah juga ya Hahaha Terus Wow gila aja komen-komennya Rame banget cuy Gila-gila asli Gua sebenernya kayak Ya buddha amet sih Gua gak Gua gak Takut Tapi kayak Males rame nya itu loh Iya Bener Soalnya kan Orang Indonesia kan demen ya Yang Tubir-tubir gitu Iya Tubir-tubir men Jadi kayak Yaudah gua hapus aja lah Gambernya di mana Hahaha Daripada mengundang ya Iya Kayak Males banget sebenernya Ngasih panggung juga gak sih Jad Iya bener Jadinya Soalnya kalo Apa ya Kalo dibilang engagement juga engagement Tapi negatif gitu Iya Iya Karena kadang yang mikir kayak Kayak Misalnya ada banyak nih Orang yang muji Gambar kita gitu Ada 10 orang gitu misalnya Tapi ada 1 orang aja yang komen negatif tuh pasti kayak Lu kepikiran terus gak sih kayak Dulu iya Dulu iya Iya Dulu Kadang Kadang Sampai sekarang Masih Kepikiran orang yang Komenin Gua ini ada panggungan pribadi kan Ada orang Orang dia ngomenin ini Apa Style gambar gua gitu Kayak Gua kayak kesel banget gitu kan Dari dulu sampe sekarang Gua kayak masih kepikiran gitu Kayak komen dia gitu Gak Gak Gua gak yang gua bawa Gak bawa Gak bawa dendam gitu sih Cuma kadang kayak Kalo lagi 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 Kayak Kepikiran Anjing Gua ikut paham tuh Gak gitu kan Terus kayak Dia lagi apa nih sekarang nih Terus gua cek Dia kayak Anjir dia juga hidupnya Gua gak bukanya sesuatu Tapi kayak Ya udah gitu Biasa aja gitu Gak gitu Gak gitu Kayak Ihhh Kesel gitu Gak gitu Gak gemes Kalo gua compare Apa yang udah gua achieve sama dia itu Yang gua lebih Gitu Tapi gua kaya Sabar sabar Mungkin ini apa Ujian Jadi gua gak tau Cobaan lah ya Ya gitu si Gue jadi curcol Tapi gapapalah Gak apaan Gak apaan Dong Sekarang Lagi banyak yang curcol Secara publik gitu ya Kayak gimana tuh kayak apa ya namanya kayak di Instagram terus dipost di stories gitu kan lagi banyak banget tuh yang curhat-curhat apapun gitu kan apa dari dulu ya kayaknya dari dulu cuma cuman kalau dulu sempet ada kayak temen-temen gue yang di IG story misalnya dia curhat tapi teksnya dikecilin gitu kayak itu pengen diperhatiin atau enggak sih sebenernya pengen kebaca apa enggak gue kecil aja kecil yang masih orang bisa baca gitu kalau ini sampai nggak bisa baca itu ada beberapa temen gue kayak gitu itu kayak oke oke masih tuh ya masih tuh ya Iya gue gue pingin nanya kenapa juga tapi takutnya itu enggak kenapa-kenapa gitu lirik lagu di kecilin aja gitu atau apa enggak tahu kan tapi kalau yang sesuatu yang kecil-kecilin gitu sih gua sangsi kalau cuma lirik lagu sih kayaknya pingin-pingin curhat tapi malu gitu iya malu atau enggak enggak tahu masih apa tuh biasanya ya kalau nggak ya sekarang udah ada Twitter tuh yang akun main face main face ya udah curhatnya Oh iya bener-bener via DM ya tapi tuh sampah sih banyaknya jadi kayak gitu kalau menurut lu itu ini ya apa kayak apa gitu sampah gitu apa gimana iya gue ya maksudnya bukan bukan gue bilang sampah bukan maksudnya bukan apa ya negatif banget sih cuma lebih ke kayak apa ya ya udah kayak konten konten kayak konten junk food aja yang lewat aja gitu ya 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 bener tapi gue sampai sekarang enggak begitu paham tuh konsepnya si face face itu iya mungkin itu kan kebanyakan ini yang bocah ya masih SMA SMP gitu ya mungkin karena beda ya maka kita dulu ya jadi kayak kayak eh ya itu gaul yang mereka sekarang mungkin kayak gitu kali ya harus lewat iya akun-akun kayak gitu ya yang curhat-curhat anonimus gitu ya ya terus ya itu itu belum ke apa ya kan masih banyak sisi yang aneh-aneh juga banget 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 apalagi di Twitter sekarang nggak ter-counter lagi Twitter aduh nggak ngerti lagi ah gila Twitternya nggak nggak ke-filter banget deh bener deh lu tahu sesuatu yang baru dan rame tuh pasti dari Twitter men ya betul-betul kayak gua ngecek gua sekalinya buka Twitter nih gua tuh buka Twitter eh pagi nih ya gua lagi toilet gitu kan biasa lagi buang-buang air gitu ya kan bukan sosmed gitu kan apps yang pertama gua buka tuh IG nih pasti IG habis itu Twitter tuh gue nyari-nyari berita atau info aja nggak tahu kenapa Hai ada aja gitu seliuran yang gua nggak mau lihat iya kayak gue udah follow orang-orang tertentu gitu ya yang artis gitu kan terus yang iya kan kayak ya kok ada ginian terus gua jadi baca kadang jadi kebawah gitu kayak kesel banget gua mainnya gitu loh ngerti gak sih eh kok gua kesel banget ya anjir gua kesel banget nih gitu lu iya gua juga udah ngebatasin following gua juga tadi ya kan padahal following lu tuh udah lu batasin gitu lu udah tertentu aja deh nggak usah yang tubuh-tubuh lagi deh yang biasa aja gitu tapi tetep aja di seliuran dari orang orang yang nge-like gitu kan wah susah banget deh indernya udah gitu kan kayaknya kayaknya ya orang-orang tuh ke Twitter buat ngelampiasin beban kehidupan jadi ya jadi kalau misalnya ada misalnya apa pemerintah ngomong apa dikit Wow udah tuh atau selebrity komen apa Wah udah habis cikat gitu ya atau seleb tweet ngelakuin sesuatu yang bodoh wah udah langsung nge-repost gitu bener-bener kayak di diambisin banget lah sedangkan kalau kayak sosial kayak Instagram kan yang buat pecitaan banget kan Instagram tuh penuh dengan yang art sih tuh banyak tipuan ini tipu-tipuan udah gua kalau di sandit gua follow-nya udah yang bener-bener cuman bisa menggairahkan gua buat ngedabar doang sih kalau di kalau di akun gua itu kan kayak gua follow even temen kantor gitu kan yang sebenernya gua nggak mau follow tapi di nanti kalau kalau gua gua nggak follow semua temen kantor gua sih jadi gue juga gua juga nggak ngasih cuman ada aja beberapa yang kok gua nggak di fallback gitu terus akhirnya gua follow sama-sama sama-sama mohon maaf ya ini buat yang denger ya ya gue juga ada-ada yang nanggih gitu depan-depan muka gua kok lu nggak follow gua tuh ya gitu sih kayak kayak dulu tuh dulu tuh gua bisa gimana bisa nge-filter gitu Jad kayak gue mau follownya temen-temen yang gua deket aja gitu kan kayak sama artis-artis yang gua suka gitu lama-lama kesini kok kayak eh follow back dong eh follow back dong ngindarnya gua nggak tahu gitu kalau kayak Twitter gua ini sih akhirnya temen-temen gua yang gua kenal deket tapi gua nggak suka tweetnya dia sebenernya bener-bener nyampah banget di tweet akhirnya gua mute gitu kan kayak sorry-sori aja nih bukannya gue nggak mau tapi gua nggak mau ngeliat tweet tapi gua masih temenan sama lo gue nggak nggak ngomong tapi gua nggak mau ngebuka siapa ya kayak ya udah gue simpen sendiri lakunya nanti orangnya tahu iyalah iyalah saya juga tidak menyebarkan nama ya saya hanya berkelu ke siapa ya kayaknya gua katanya ntar bagian itu ntar ada temen gue yang temen kantor gua yang nonton jangan-jangan bukan gua lagi ya gua tinggal ngasihin pun aja bukan kok bisa ini sih kayak eh tapi Instagram bisa mute juga gak sih ya nggak tahu deh kalau Instagram ada Instagram mute stories dan post Oh oke berarti gua bisa mulai bisa mulai bisa mulai bisa mulai oke oke ya Instagram belum gua apa-apain sih karena saya memang gua jarang gua cuma kayak buat ngepost-ngepost doang bisa gitu nggak nggak yang scrolling-scrolling gitu mental health sama sosmed menurut lu gimana Jad Sabi nih ngomong-ngomongin ini nih gue seneng banget nih gua ini ya gua nggak berpengalaman disini eh gua nggak punya sertifikasi buat ini ya buat comment profile aja jadi ntar-ntar gua kayak ini lagi kayak selet gram selet tweet yang ini lagi ceromah asal ya intinya intinya kalau ngerasa jenuh jangan internet ya gua dulu gua dulu kalau gue dari pengalaman pribadi aja sih dulu gua pernah supaya gua nggak ke distract sosmed gua waktu itu gua pasang kan ada di add-onnya Google Chrome itu yang bisa ngeblokir website betul itu ya gua 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 blokir Twitter.com gitu jadi gua tiap wah tiap gua buka Twitter wah keblok eh ya udah deh gua balik kerja lagi atau gua nonton YouTube aja atau gua ngelakuin hal lain atau gua nonton film atau apalah yang jauh dari ini gitu kayak gitu tapi itu nggak bertahan lama sih itu cuma bertahan dua minggu-tiga minggu tapi lumayan buat kayak lumayan lah ya terus gua uninstall apps dari HP gitu yang sosial media yang destruktif banget gua install eh gue uninstall kayak Twitter gua nggak 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 install di HP supaya gua nggak ngecek nggak ngecek karena menurut gua Twitter yang paling paling rusak sih nggak tahu kenapa paling toxic sih bener ya mungkin karena karena tadi orang-orangnya orang-orangnya kayak gitu semua iya banget parah aduh ya Allah jadikan kalau gua di tweet di HP nggak ada episode jadi kan gua males kan buka dari browser jadi kayak oh yaudah gitu gua pakai cara-cara gitu buat jadi effort ya nyusahin diri sendiri dulu ya meminimalisir gua ini buka ya bener-bener gue sekarang gitu sih kayak yaudah atau yaudah kalau misalnya punya pasangan ya perbanyak komunikasi dengan pasangan gitu sih kayak gitu aja atau kalau punya temen ya kalau nggak punya pasangan ya temen atau apalah gitu-gitu ya jangan di sosnet juga tapi ya mungkin di grup chat atau apa gitu atau yaudah kalau misalnya nggak nggak pingin komunikasi sama orang ya kayak ini mungkin karena sekarang lagi susah keluar ya mungkin kalau dulu gua suka ya jalan-jalan sendiri aja kemana nonton film sendiri atau lu bisa ya kayak jalan-jalan diri gitu ya bisa cuy gua dulu jaman kuliah sering kayak gitu kayak eh jam kan kadang ada hari-hari dimana nggak ada kelas kan betul-betul jam 8 pagi gua ke Sleepy Jaya terus nonton film gitu nonton film yang paling paling pagi pokoknya masih sepi banget terus kayak gua baru bangun tidur gua sikat gigi cuci muka udah naik ke angkot ke Sleepy Jaya pasti pakai baju tidur belum mandi terus ternyata disitu kadang kalau pagi tuh ada bapak-bapak kantoran gitu nggak tahu mungkin dia cabut kali ya dari kantor buat nonton itu kayak gitu sih gua kayak gua dulu sering nonton sendiri juga ya itu kayak nge-treat diri sendiri lah kayak jadi jauh dari sama ini gua suka kalau misalnya keluar entah itu ke buat makan orang doang atau apa gua nggak bawa HP sih jadi gua nggak ngecek sosnet kayak gitu gitu kalau gua tapi nggak semua orang bisa kayak gua karena gua misalnya ngomongin kayak gini ke orang juga gua dibilang emang lu bisa nggak bawa HP gitu bisa gua sering nggak bawa HP keluar kecuali kalau gua yang pergi jauh ya kalau pergi jauh bawa kalau cuma kayak ke tempat makan atau ke apa ya cuma nongkrong bentar yang sejam dua jam kan gua nggak bawa HP sih kayak gitu sih Oh iya tapi ini metode yang nggak bisa dipraktekkan ke semua orang ya Iya sih soalnya gue sendiri pun gua nggak bisa lepas dari handphone sih kalau gue soalnya gue gimana ya kalau kalau ngeliat kayak grup WhatsApp gitu kan kerjaan segala macem susah banget sekarang kan susah banget lepas gitu ya kalau kalau kerjaan lu pas jam weekend masih dihubungin ya susah sih nah itu itu dia tuh wah ini menarik ya tapi lu kalau dari lu gimana tadi kan lu nanyain ke gua kalo lu apa tuh? yang soal mentalnya lu dan sosmed aduh enak aja lu nanyain gua gua nggak nanya lu gua kira lu lupa lu nggak bisa men ngasih pertanyaan buraknya tapi lu nggak doang aduh gimana ya gua gua nggak tau juga sih gua nggak pernah nggak pernah apa ya nggak pernah ngecek ke apa sih psikiater eh apa sih psikolog apa sih? psikolog psikolog psikiater psikater yang ngasih obat kalau nggak salah ya ya gitu lah yang tempat ngobrol gitu lah gitu kan eh BP 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 apa tuh? guru BP badan konseling eh apa? kok badan konseling itu mah BK BP apaan sih? gua lupa lagi gua juga lupa anjur ya itulah Bambang Pamungkas lucu banget lu gila aduh dijek apa ya kalo gua nggak pernah ngecek-ngecek begituan gitu ya sama sih gua juga pernah gua takut ya soalnya takut kalo gua beneran depresi jadi untuk nots bukan untuk nots juga sih apa ya kayak kalo gua bisa cerita sih sebenernya gua banyak ngerasa lebih banyak ngerasa stress dan down-nya gitu loh daripada gua ngerasa positifnya ya gitu ya kalo kalo di tahun-tahun sebelum ini gitu kayak sebelum gua bikin sundet inilah kayak lebih banyak mikirin yang negatifnya gitu lebih banyak mikirin yang aduh parah dah gua gua nanya ke orang aja tuh gua pasti auranya ngasihnya negatif kalo kata orang saat itu gitu jadi kayak gua nggak tau itu apa ya jadi keder nih gua ceritanya sangat ini ya bikin lu tersentuh ya bikin tersentuh aja apa ya mengingat-ingat lagi sih kayak dulu tuh kayak terlalu gelap gitu loh terlalu apa ya gua bener-bener ngerasa nggak ada positifnya gitu jadi yang gua tangkap lu lu nemukan kayak semacam kebahagiaan ya semenjak ada sundet stories iya jadi kayak gua ngerasa jauh lebih relax dengan warna-warna dan gambar-gambar ini loh Jad gitu jadi kayak makanya dulu tuh gua sampe mikirin banget sampe gua tadi bilang stress gitu kan gua stress banget mikirin angka gitu kan kayak followers likes gitu gua stress banget bener-bener yang dipikirin sampe ke kok followers gua nggak naik gitu loh aduh likes gua kok nggak naik gitu loh sampe sampe pusing stress sendiri gitu kan tuh gua bener-bener sampe negatifnya tuh keluar gitu Jad kayak kemana-mana gitu kayak males gitu kayak aduh udah kagak pikirin macem-macem dah gitu kan sampe mau fokus ke yang lain pun aduh ga ada motivasi pak sampe akhirnya ya gua ketemu apa namanya istri gua terus ya jadi sedikit cerah oh itu itu ini kayak IFTV ya berarti tadi itu pas dari masa-masa sebelum pacaran berarti masa-masa sebelum pacaran dan sebenernya pas pacaran dan nikah pun eh pas pacaran dan nikah pun ada cuman memang tidak se apa ya senegatif dulu-dulululah Ciee asik Ciee wah pusing pak bener deh gua sumber stress gua tuh cuman angka doang dulu tuh sama achievement-achievement orang lain yang gua liat di sosped betul itu nah itu 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 kayaknya relate gua juga sempet ngerasa gitu-gitu juga betul iya ga sih kayak lu ngeliat di dulu pet ya pet tuh dulu dulu tuh gua ngeliat di pet temen gua udah bikin ini gitu kan gua bikin start up terus ada yang ada yang bikin ini wah enjir kok gua masih jalan di tempat gitu kan gua masih masih ga jelas gitu ini gua ngapain sih sebenernya sih terus temen gua ada yang udah di sini udah ada yang di sana segala wah gila keren banget lu pada terus gua cuman daripada gua ngejer apa ya ngejer temen gua gitu loh gua kayak lebih memilih untuk kayak down sendiri gitu iya ga sih kayak kayak kalo gua ya kalo gua tuh lebih ngerasa yang tuh jadi jadi males sendiri terus aduh kok pada bisa jadi mikirin yang negatif-negatif lah iya iya segala macem untungnya lu sekarang udah bisa ngelewatin tuh ya karena gua banyak ngobrol sama orang yang mereka ini gua bisa bilang survivor ya survivor jadi ya survivor di sini kayak ya ada yang apa ya gua boleh ngomong suicidal ga sih di sini Jud? engga ga boleh eh boleh boleh ga boleh ya pokoknya ada yang ada yang memang depressed dan sudah ke sudah apa sudah ngobrol ke yang lebih profesional lah gitu kan iya iya ya dan apa ya gua banyak belajar dari mereka karena ternyata beberapa temen gua tuh memang pergi untuk ngobrol dengan yang lebih profesional itu ya psikolog ya tadi ya iya psikolog atau psikiater gua juga ga tau bener iya itulah mereka ngobrol terus ya banyak juga gitu perspektif yang gua liat kayak yang paling gua inget adalah lu punya speed lu sendiri you have your own speed you have your own pace gitu ya iya itu jadi kayak ya lu apa lu hidup di speed lu sendiri lu hidup di track lu sendiri yang ga perlu ga perlu ngeliat orang lain lah santai aja gitu dari dari omongan orang itu gua kayak wah ceria juga ya gitu kan kayak bener juga nih harusnya ga perlu lah begini-begini mah ga penting betul betul kayak gua 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 juga waktu itu mikirnya juga sama kan kayak ngeliat apalagi yang misalnya seumuran terus sama-sama kenal wah wah makin-makin wah tajem bos tapi sekarang-sekarang gua perspektifnya gua ubah kan kayak gua ga mau compare diri gua sama orang lain lagi akhirnya gua gua compare sama diri sendiri aja kayak misalnya tahun lalu gua bisa apa sekarang udah bisa apa jadi kayak gitu jadi gua kayak gua kayak stop comparing diri sendiri sama orang lain akhirnya mendingan yang lebih baik adalah compare diri sendiri ke diri sendiri tapi yang dulu setuju gua asli jadi woi tapi bener loh gua kayak gitu apa semenjak semenjak mulus kuliah gua udah mulai bikin mindset kayak gitu kan supaya gua ga stress supaya ga stress juga karena dengan cara kayak gitu gua jadi lebih gampang terus gua ngurangin rasa iri juga ke orang lain kan jadi oh yaudah kalau misalnya orang lain udah bisa kayak gini ya gapapa mungkin nanti gua bisa gitu yaudah gitu jadi kayak lebih santai lah ya iya jadi kayak ini yang penting nanti ketika misalnya bikin target ke ini tahun 2020 misalnya 2021 baru kita kayak lihat lagi 2020 udah dapet apa aja nih kayak gitu-gitu kayak semacam evaluasi lah kayak bener-bener bener-bener setuju gua itu gua inspired banget sih sama lu nih bener nih terus juga gua gak bikin standar yang tinggi-tinggi banget kayak wah udah harus bisa saldo 1 miliar buat yang simpel-simpel aja kayak misalnya oh gua tahun lalu gak bisa software ini tahun ini gua udah bisa gitu-gitu aja yang simpel-simpel aja kayak gak perlu yang ribet-ribet banget ribet-ribet juga nyakitin diri lu sendiri ya betul malah jadi pressure kayak gitu sih kayak gitu kalo gua jadinya ya jadinya bagus sih jadi kayak gua gak gak ada stress lagi kayak dulu yang ketakutan akan ketinggalan itu udah kayak udah gak ada sih kayak dulu gua juga ngerasa sama kayak ngeliat orang lain udah kerja di mana udah iya gak sih iya gak sih bener-bener karena gua juga pas habis lalu sekulah juga sempet kayak nganggur beberapa bulan gitu kan jadi kayak wah itu kayak gak langsung kerja itu lah sama kita gua juga nganggur dulu gua jalan-jalan dulu malah kekenawa tuh gua terus kayak pertama-tama asik kan terus kayak lama-lama kayak ah iya juga ya stress juga ya iya temen gua udah pada disini ya gua belum ngapa-ngapain ya gitu ya hahaha ya gitu lah wah ya gitu lah masa-masa itu iya oke 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 gua ada ini gak yang advice gitu buat orang-orang yang baru belajar atau mungkin apa tuh apa tuh ada advice gitu gak yang mau disampaikan oh advice ya waduh gua paling gak bisa nih begini-begini nih hehehe mau iya tapi advice ya atau apa ya eh petuah ya kayak gitu gua lebih suka bilang ini sih kayak eehh ada lu tau four-year strong gak sih oh band itu nah tau kan tapi gua gak dengerin sorry ya oh gak tegak hahaha gua baru mau co- ah relate nih hahaha 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 jadi jadi ada ada ini jadi jadi kalo gue itu eehh hidup berdasarkan petuah lirik-lirik band woi anjay hahaha jadi ya elah emang lau hahaha drummer kan lu gua inget banget tuh bukan 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 apa ya nama nama ini gak ada gak ada gak ada gak ada gak ada gua gak gua jadi karyawan aja hahaha gitu jangan lupakan rootsnya lah hahaha eh gimana 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 gak sih kalo gua kalo gua gua punya prinsip kalo gua punya prinsip sih eehh dari dari dulu semenjak dan ring band ini ya rise or die trying woi kayak kayak emang emang terlalu wow gitu sih kayak anak hc banget ya anjay anak hc start 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 gua lagi ini nih lagi goyang nih disini kalo gitu hahaha kaget iya jadi jadi gua kalo gua sih ya apa yang lu apa yang lu pengen kerjain dan lu sukain gitu ya kayak kayak yang lu bilang eh kayak kita diskusikan tadi gitu kan apa yang lu suka apa yang lu apa yang lu passionate buat ngerjain hal itu ya kejar aja terus gitu nantinya nantinya akan akan ada tiba saatnya buat lu jadi ngeliat diri lu lebih bangga sama diri lu sendiri gitu daripada lu menyesali karena lu gak mencoba itu sih keren banget coy mantep bro tapi emang bener sih kayak apalagi kalo baru mulai kan kayak lu nothing to lose gitu iya jadi kayak lebih baik lu nyobain aja dulu gak apa-apa kok lagian gak ada yang gak ada yang ngelarang atau apa tuh 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 daripada lu ntar di akhirnya nyesel aduh kok gua gak nyobain ini ya gitu itu itu dari dulu tuh selalu gua tancapkan makanya suka apa ya suka suka yang explore explore juga sih gua hmm bener bener ya kenapa tidak kalo bisa di explore iya kenapa bener bener kayak lu kayak tadi kan kita ngomongin apa namanya mempelajari software baru gitu ya iya gua kalo boleh ngasih tau gua lagi lagi nyobain cinema 4D men iya gua pengen nyobain banget cuma gua iya kan cuma ada laptop sih takut level gua gak kuat nah pas gua ini lucu nih gua udah niat banget nih cinema 4D nih udah download ya kan udah minta dari temen gua baca gitu udah set oke download set kagak kuat pak komposter saya hahaha emang kudu PC ya elah nah terus gua dikasih tau ada ini ZBrush ya oh iya iya ZBrush nah kalo ZBrush gua masih lumayan kuat tuh oh gitu masih gua lagi masih ngulik-ngulik nih kayak apa mesh toolnya apa segala macem tapi ZBrush emang fiturnya emang apa fungsinya sama persis kayak cinema 4D ya gua kira ZBrush cuma modeling doang kayak nah kalo gua kan memang pengen modeling-modelingnya aja sebenernya ya makanya gua gua tuh tanpa pengetahuan yang ngumpuni gitu ya mau mulai aja soan-soan gitu ah 4D nih asiknya ini gitu kan ngeliat-ngeliat ngeliat apa trend-trend design 2020 banyak banget yang pake elemen-elemen 3D iya gak sih kayak shape-shape 3D terus apalah mereka bikin semua 3D kayak wow cool banget nih kayaknya gua mesti bisa nih mau nyoba ya gak kuat iya anjir gua juga pengen nyobain cinema 4D buat bikin konten-konten nyampah yang 3D-3D gitu kan kayak lu pernah 3D-3D yang nyampah gitu itu kayak anjingnya seru ya bikin orang orang gundul joget-joget apalah gitu-gitu lalu bikin yang aneh-aneh kayak gitu cuma ya itu balik ke hardwarenya gak kuat nah itu dia tuh itu tuh yang gak bikin kita jadi gak mumpuni udah seneng banget tuh gua aduh ya gak bisa lagi kecewa gua mau bikin PC keluar modal lagi ih makanya modal lagi mana gak sampai gak bisa cuma 2 juta lagi kan iya anjir sekarang PC apalagi kalo lu gak tau ya kalo lu gak tau harga lu di goblok-goblokin sama tokonya biasanya itu dia makanya lu tau jat tapi harga jat gua juga gak tau kalo PC sekarang ya jadi kayak gua semenjak pake Macbook jadi gua gak up to date sama hardware PC gitu jadi kayak per PC-an ya dulu juga jaman SMP gua punya ada komputer dirumah itu pun yang udah beli jadi gitu kan yang dulu kan modelnya udah kayak terima jadi gitu kan monitor PC iya terus sekarang kayak harus rakit gitu kan harus tau RAM-nya apaan VGA-nya apaan anjir terus kayak wah what the fuck terus gua naik ini kayak aduh gua naik temen gua gua mau bikin komputer butuh modal berapa nih terus kayak ya lu maunya apa dulu anjing gua harus tau mau apa dulu kalo gua gak tau gimana iya banget lah gua lu mau apa dulu lah gua gak tau apa yang gua mau nih bagaimana baiknya gimana nih ya bayangin kayak kayak gini aja lu gak tau lu otomotif ya kan terus lu mau beli mobil terus lu dateng ke tempat mobil kan pasti nanya pak saya lagi mau dateng mobil terus gua ditanya balik bapak nyarinya yang kayak gimana ya mungkin gak tau masih gitu kan bapak nyari mobil yang seperti apa ya kan ya saya taunya cuma nyetirnya doang pak saya gak tau iya pak saya taunya nyetir sama mobil bandnya 4 gitu pak bisa gak nih ada gak nih yang bisa di kasih ke saya gitu kan disuruh ke luar jat paling jat abis itu kayak udah gitu kalo yang ngomongin oh ini bedanya yang ini kayak gini yang ini kayak gini terus kayak si ngerti dalam hati si ngerti tapi dari sisi eksternal cuma iya oh iya iya oh iya iya gua kemarin ada kejadian real life juga yang kayak gitu pas ke ekspo di mana ke komputer gitu kan terus ada ada ini Wacom Sintiq terus gua nyobain kan gua nyobain terus gua dalam hati ini yang gua cobain apa ya ini yang gua cari di Wacom Sintiq apa ya gua gak tau fitur apa ya gimana ini ya terus kayak emasnya udah nungguin gua di belakang gitu kayak ngeliatin gitu kayak siap ditanya gitu tapi gua juga gak tau yang mau ditanya apa anjur gak tau yang mau ditanya apa iya kayak yaudah gitu kan kan biasa pake Wacom yang biasa ya yaudah apa bedanya gitu kayak ini apa ya ini apa ya yang udah gak tau gitu kan iya sih bener sih kagak paham terus ditanya maunya apa aduh ya oke gua nanya ini deh yang lu ada ini gak unpopular opinion kalau soal art apa-apa ada unpopular opinion gak ya ya unpopular unpopular opinion apaan ya kayak kayak ya misalnya menurut gua kalau ngegambar itu harus apa gitu gitu deh yang opini-opini kontroversial gitu soal lu gua lagi nyari nih dari tadi apaan deh unpopular opinion mungkin dari pengalaman lu ada kayak suatu opinion tapi kalau gak ada juga gak apa-apa kalau gue unpopular aduh kata-katanya gua belum nemu banget nih yang yang mantep gitu ya udah pelan-pelan aja kayak apa ya kayak eh eh tapi ntar kontroversial gak nih jat? ya itu itu tujuannya aja itu dia ya emang 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 opini lu sangat kontroversial makanya enggak tahu sih kayaknya sih pengundang kontroversi ya kalau soalnya kalau menurut gua gambar yang realistik itu enggak 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 apa ya enggak enjir gua pengen ngomong gak bagus lagi nyet hahaha gua kayaknya tahu maksud lu gua kayaknya maksud lu ngerti kan lu kayak ya lu gambar sesuatu yang realistik banget nih hyper realistik terus apa gitu maksudnya nangkep gak sih? iya gua nangkep iya iya gua ngerti gua pernah nge-tweet ngerti kan lu maksudnya gua pernah nge-tweet hal serupa jadi dulu gua pernah nge-tweet gambar realistik itu boring hahaha iya 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 nah iya itu itu gambar realistik itu boring gitu iya iya gua gak realistik 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 tapi apa ya ada style-nya gitu ya oh yaudah kayak oh keren nih tapi kalo yang hyper realistik gitu yang mirip banget sama foto iya 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 aduh terus kenapa gitu terus orang-orang pada iya terkagum-kagum lagi yang mana gua kayak ah yaudah gitu ya skill ada sih memang cuman yaudah gitu yang banyak yang lebih berkonsep tapi kalah sama yang begitu-begitu gitu itu sih paling iya iya gua juga ngerasa sama kayak secara teknis emang susah gua juga gak bisa gitu tapi gua gak iya iya bener-bener terus gua gak bilang itu jelek itu gak jelek itu bagus cuman yaudah gitu yaudah aja gitu yaudah gitu iya iya ya gua ngerti maksud lu kok jadi teman-teman maksudnya gilang daru bukan jelek yaudah ga jelek sih kayak apa ya ya gue juga gak bisa gitu itu secara teknis perlu teknik yang tinggi gitu kan cuman yaudah gitu yaudah apa habis itu Iya, jadi pas gue nge-tweet kayak gitu juga, langsung, wow banyak yang trigger tuh, ngomongin. Nah, kan, nah, ini kalo nge-trigger gimana? Ya, ya gak apa-apa lah. Ya, karena-karena gue juga menuju itu loh, kayaknya gue juga setuju. Ya, ya, ya gitu lah pokoknya. Terus juga, gue sering liat orang yang dia ada foto keluarga, terus dilukis ulang, yang hyperrealistis gitu. Terus kayak, what's the point gitu loh kayaknya. Lo udah foto keluarga, terus ngapain dilukis lagi gitu, ngapain kayak. Iya, terus yang paling-paling sering kan pake yang pake pensil tuh ya. Oh iya, bener-bener. Yang hyperrealistis pake pensil gitu. Gue udah di tahap kayak yang, aduh, ya terus apa gitu, abis ini apa gitu. Iya, terus ini, tapi ini emang kalo gambar-gambar kayak gini tuh emang biasanya yang tertarik orang-orang yang awam sih. Kayak orang-orang yang bukan dari dunia kreatif biasanya kayak. Misalnya ngeliat postingan kayak gini kan sering kan di 9gag kayak, oh orang ini gambar air hyperrealistis. Terus kayak, pasti langsung banyak like-nya gitu. Iya keren, keren gue akuin gue gak bisa sama sekali gambar hyperrealistis. Tapi kayak, ya udah, gak gitu aja gitu. Iya, gak ninggalin apa-apa gitu. Ini gue kasih statement nih, ini no offense ke artis-artisnya ya. Tapi ini, kita lebih ke, apa ya, form artnya aja kayak. Iya, form artnya aja. Aduh gue takut, Jad. Tenang guys, tenang guys. Kita tidak bermaksud buruk, kita cuma. Iya, iya, bener, bener. Karena kan ya art itu kan subjektif ya, setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Ada yang suka, ada yang gak suka juga gitu kan. Kayak, ya kalo setiap, ini setiap orang yang di podcast ini gue tanyain kayak gitu semua kok. Dan semuanya punya opini yang cukup. Oh iya. Iya. Tiap orang punya opini yang berbeda gitu. Ya udah. Kayaknya gue yang paling parah nih. Ah, gak juga. Gak juga. Iya. Bisa aja nih bapak. Mungkin karena gue belum undang yang hyperrealist kali. Waduh. Tapi gue gak tau sih. Abis itu gue dicenggin. Gue gak tau siapa ya. Mungkin nanti kalau ada. Topers sih belum ada ya yang di sini ya. Gak tau deh apa gue gak kenal. Kalo gue ngeliat, kebanyakan yang hyperrealist tuh dia karena masih pake tradisional ya. Kayak pensil. Jadi jarang yang. Kalaupun pindah ke digital biasanya itu. Itu orangnya juga bukan yang. Enggak yang. Jadul gitu loh. Konsep artis yang modern gitu loh. Enggak yang. Kayak pelukis-pelukis tradisional yang gambar pemandangan gitu-gitu. Enggak sih. Enggak sih. Enggak sih. Kayaknya gue liat. Kayaknya seumuran. Seangkatan kita ke bawah itu kayaknya udah jarang deh ya. Hyperrealist. Iya. Udah jarang ya gitu. Kebanyakan malah di tweak lagi jadi. Apa sih namanya. Kayak ada konsepnya gitu ya. Kayak. Lebih surrealis ya. Gue gak tau sih. Gak. 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 Gak persis aslinya kan. Kayak. Ada mungkin digabung apa. Jadi setimpang atau apa. Iya. Dikasih apa gitu kan. Oh itu keren tuh. Kalau kayak gitu. Iya ya. Tapi emang gue punya kenalan yang emang dia. Dia belajar gambarnya itu otodidak ya. Yang orang dari nol belajar gambar sendiri gitu. Bukan yang anak kuliahan gitu. Dan itu. Dia. Pertama kali belajar. Yang realis-realis gitu. Karena emang. Ya itu. Kayaknya itu emang menarik buat orang yang. Yang apa ya. Yang pengen bisa gambar. Iya. Tapi bukan yang. Jalur kuliahan kayak kita gitu. Kayaknya mungkin menarik sih. Kayak gitu. Iya sih kayaknya itu. Kayaknya itu oke sih Jad. Buat di podcastin lah. Gue gak tau. Belum tau siapa yang ini nih. Kayaknya gue sejauh ini. Lebih banyak yang. Nerima ajakan podcast gue. Ini nih. Orang-orang yang. Komik artis. Yang gitu-gitu. Yang. Kalau yang. Gue udah ngundang beberapa yang. Dari bidang yang berbeda gitu. Kayak susah gitu di reach-nya. Gak tau. Mungkin mereka lebih sibuk kali ya. Iya kali ya. Kayaknya kalau komik artis. Atau. Artis-artis Instagram itu kayak lebih gampang gitu. Di undang. Sumpah. Lebih gak ada waktu kali ya. Mungkin karena mereka. Mereka juga kayak di rumah mulu kan. Gambar-gambar mulu. Iya bener. Kalau yang artis-artis studio atau painting gitu. Mungkin susah ya. Iya susah. Kayak. Gue kemarin udah nge-reach. Illustrator kaos gitu. Kayak. Udah beberapa orang gue chat. Terus kayak. Oh iya mereka lagi sibuk gitu. Ya udah lah. Oke. Whatever. Whatever. Kalau podcast gue terkenal. Kalau podcast gue terkenal. Kalian yang ngesel. Kalau podcast terkenal. Baru sih Jad. Biasanya sih. Betul. Kan ada aja tuh yang. Ah gue nunggu dia famous aja dulu. Gitu. Eh ini bukan menyinggung siapapun ya guys. Iya. Betul. Betul. Makanya gue. Ini nih. Mau. Apa. Konsistenin aja dulu. Yang penting ada. Ya bener-bener. Ada kontennya aja dulu. Jadi sebenernya kalau. Apa. Biasanya kan orang yang udah. Mungkin udah terkenal banget. Ngeliat. Oh ini portfolio nya udah banyak. Ya mungkin dia baru mau diundang kali ya. Iya. Oh ini udah. Oh ini udah diundang nih. Oke. Oh temennya dia udah diundang. Berarti dia mau. Nah. Ini temen gue udah nih. Nah. Maksudnya gue belum. Franchise restoran favorit itu apa? Waduh. Wah. Waduh. Susah nih. Mampus loh. Banyak banget lagi men. Ya udah 5. Restoran. Apa. 5 deh kalau gitu. 5. Ya restoran. Yakin loh 5 nih. Ya. Emang bener-bener. Tapi jangan 5 deh. Kalau 5 ntar. Ada urutan-urutan. Susah ya. Ya kan. Satu aja deh. Franchise ya. Ya franchise. Harus franchise ya. KFC men. KFC? Kenapa tuh? Karena. Superbesar 2 nya mantep banget men. Gede. Hahahaha. Hahahaha. Yoi. Superbesar 2. Selain superbesar itu apa sih? Pas. Paketnya. Ada apaan lagi ya. Gue yang gue tau superbesar doang lagi. Soalnya yang. Gue ke KFC tuh selalu pesen superbesar 2 men. Selalu pesen itu ya. Selalu pesen itu. Gak pernah yang lain gitu. Yang ayamnya 2 ya. Yang ayamnya 2. Yang apa. Yang crispy tuh. Beuh. Cakep banget coy. Kayaknya gue juga selalu pesen itu deh. Kalau di KFC. Bener-bener. Apa? Kayaknya gue selalu pesen itu juga kalau di KFC. Ya kan. Yang superbesar 2 aja. Mbaknya langsung tau tuh. Hahahaha. Tapi. Tapi lo apa? Paha? Dada? Sayap? Gue tim paha sih men. Oh paha ya. Tim paha gue. Paha atas bawah? Paha bawah. Oh. Drumstick ya. Iya. Kalau gue paha atas ya. Nah. Ini. Ini apa. Kalau paha atas lebih lebar ya. Iya. Terus lebih enak gitu kulitnya. Gak tau kenapa. Iya. Bener-bener. Kalau lo ke Rocky juga lebih mahal kan paha atas. Aduh. Rocky sih. Kapan gue terakhir makan Rocky? Wih. Udah lama ya. Sekarang Rocky ada dimana-mana. Serius loh? Iya. Ada. Dari yang di minus itu kan? Depan itu kan? Iya. Di minus saya sekarang ada 3. Ada 3 chat. Iya. Jadi di Anggrek ada 1. Di Shadan ada 2. Wah keren juga tuh. Terus di Depok ada di UI. Terus di Jaksel. Pokoknya ada di mana lagi ya. Gue lupa. Di Ben Hill ada juga. Wow. Banyak juga ya. Iya. Sekarang lo gak harus ke minus gitu. Oh gitu. Tuh. Gue gak pernah tau nih. Gue baru tau nih. Lo gak liat tweetnya yang viral kemarin. Yang ownernya. Gak lagi. Ownernya Rocky. Jadi pas. Awal-awal karantina kan. Ownernya kayak. Tolong bantu saya. Tolong bantu saya. Apa. Saya gak mau mecat karyawan saya. Tapi. Saya. Mau tetep gaji karyawan saya. Jadi ini. Rocky ada. Ada promo. Cuma. Berapa. Apa. Terus dia kayak minta. Diviralin gitu tweetnya. Karena dia takut. Gak laku gitu. Rocky. Kayak pas masa-masa karantina kemarin kan. Kampus libur kan. Jadi kayak. Iya. Bener-bener. Jadi kayak gak ada yang beli gitu. Terus dia gak mau mecat karyawannya. Jadi kayak. Wah sedih banget ya. Terus. Sampai sekarang masih ada. Jadi. Ya. Berarti sukses. Wah. Sukses ya. Itu viral banget gue. Gue gak tau tuh. Gue gak pernah tau tuh. Wah. Iya. Kudet banget nih. Wah. Lu pernah update soal ini nih. Soal Rocky nih. Per-rockian nih. Padahal fans berat dulu tuh. Rasa masih sama lah ya. Wah. Gue juga udah lama gak makan. Terakhir. Oh. Ada. Deket kantor gue ada. Di Jakarta Utara ada. Itu. Rasanya masih. Sama sih. Cuma. Saosnya. Kalau yang di Jakarta Utara. Saosnya kayak. Hanyep gitu. Hahaha. Hanyep gimana? Kayak. Tomat-tomat. Tomat bas. Oh. Gitu. Paham gue nih. Paham gue nih. Tomat-tomat hanyep nih. Gue tau banget nih. Jadi kayak. Ya udah gue makan ayamnya aja gak pakai. Gak pakai saus ya. Kacau lagi. Ya gitu deh. Oke. Ada lagi yang mau ditemain? Enggak. Gak ada sih ya. Gak lebih. Gue lebih ke takut. Gue tadi ngomong apaan aja. Ya. Itu bakal nanti ditanyakan di hari akhir. Wah itu dia tuh. Mandrop buka tuh. Ya. Tadi gue minta lu. Nulis. Social media lu di. Gambar. Orang-orang. Mungkin. Ada yang belum tau. Harus follow kemana. Wah. Sek. Sek. Sosial media ku. Di sini. Sondate stories. Ini kayak O ya. Iya. Coba. Ini U. Ini U. Ini di semua sosmed deh. Instagram. Twitter. Atau. Cuman Instagram aja sih. Oke. Ya. Buat semua orang nanti. Bakal gue kasih link. Di description juga. Tinggal klik. Oke. Yosh. Oke. Dari gue udah. Itu aja paling. Makasih banyak. Gilang. Ya. Terimakasih banyak juga. Semoga sukses selalu. Dan sehat selalu. Terimakasih. Sehat juga. Gilang sekuatnya. Oke. Sampai jumpa lagi. Di lain waktu. Terimakasih banyak. Sampai jumpa lagi. Bye. Terimakasih. Bye.